Allahumma salli wa sallim ala kemudian yang akan datang ada konflik lebih besar lagi karena yang lain terbawa sama di pekerjaan di apa-apa pun seringkali begitu sabar itu bukan begitu sabar itu merenungkan sedikit sampai Nabi kan juga mencontohkan kepada kita diam tapi nyari solusi nunggu wahyu dan sebagainya kalau kita wahyu udah disampaikan lewat Al-Quran disampaikan ke kita Rasulullah dijelaskan maka ketika ada persoalan di rumah tangga, di pekerjaan, di macam-macam diam sejenak, merenungkan apa nih petunjuknya baca pedomannya, Qurannya apa, ada semua disitu selamat menikmati